Staff khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menanggapi pernyataan pakar ekonom senior, Rizal Ramli. Raja Wali ini, ternyata sudah gak bisa terbang tinggi, tutur Yustinus Prastowo dikutip pikiran rakyat tasikmalaya.com, dari akun Twitter, at Prastowo pada Jumat, tanggal 29 Januari 2021. Sehingga hanya mengais informasi, yang tak kredibel dan keliru, sambung Yustinus Prastowo. Bahkan, Yustinus Prastowo menganggap Rizal Ramli malas membaca, sehingga terlihat tidak paham dengan apa yang terjadi. Semakin ingin menunjukkan kehebatan dan kritis, justru makin kelihatan tak paham apa yang terjadi. Kenapa? Malas baca dan merasa Raja Wali, padahal emprit tambahnya. Pernyataan tersebut dilontarkan Yustinus Prastowo dalam menanggapi komentar Rizal Ramli, yang menyebut jika Menteri Keuangan ugal-ugalan. Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, Rizal Ramli menyebut jika Menteri Keu, Sri Mulyani ugal-ugalan dalam menambah utang negara, dan salah mengambil langkah dalam kebijakan lainnya. Ngutang ugal-ugalan, dengan bunga kemahalan. Neraca primer negatif 6 tahun, akhirnya kepepet, Menteri Keu terbalik, Sing Prindil akhirnya pajakin rakyat kecil, yang pakai token listrik dan pulsa tulis Rizal Ramli. Bo kreatif dikit kek Jokowi akan kepleset bersama Menteri Keu terbalik lanjutnya. Sementara itu, Menteri Keu Sri Mulyani, telah memberikan klarifikasi soal pemberitaan yang beredar, terkait pemungutan pajak pulsa, dan token listrik tersebut. Ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa, kartu perdana token listrik dan voucher, tulis Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya. Selama ini PPN dan PPH atas pulsa, kartu perdana token listrik dan voucher sudah berjalan. Jadi tidak ada pemungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik dan voucher, tambahnya.